Isu Rizky Bilar punya anak perempuan ternyata faktanya bikin shock Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Bukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kepada Lesti Kejora Rizky Bilar juga geger dituding memiliki anak perempuan dari seorang mami simpanan Kabar tersebut heboh usai beredar cuplikan seorang wanita Yang menuding Rizky Bilar telah memiliki anak sebelum menikahi Lesti Kejora Dan potret anak perempuan tersebut ada diunggahan lewas akun Instagram Rizky Bilar Menanggapi isu tersebut Isa Sega yang sempat berteman dengan akhirnya membongkar fakta dibalik tudingan itu Lantas apakah benar jika Rizky Bilar memiliki anak perempuan Dari pernikahnya dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar Namun belakangan ini Rizky Bilar heboh digadang-gadang memiliki anak perempuan sebelum menikah dengan Lesti Kejora Menjawab isu tersebut Isa Sega menegaskan jika kabar tersebut tidaklah benar Tapi yang ngomongin tante punya anak ini salah mereka itu hanya masih menebak ukap Isa Sega Menurut pengakuan Isa Sega sosok wanita yang heboh ditudukan sebagai ibu Dari anak perempuan Rizky Bilar adalah tante kandungnya dari pihak ibu Itu tante kandungnya setahu mami loh ya Evenpun nanti terbongkar bukan tante kandungnya mami gak tau Setahu mami itu tante kandungnya adik mamanya Mamanya RB ucap Isa Sega Lebih lanjut Isa Sega menuturkan jika tante dari Rizky Bilar mengelola salah satu salon Di Kalibata City dan memiliki anak yang mirip dengan selebriti berusia 27 tahun tersebut Nah memang punya anak satu mirip memang ke RB cewek yang diduga itu tapi itu punakannya Sambung Isa Sega menjawab itu dengan Rizky Bilar yang disebut punya anak perempuan Rizky Bilar sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada sang istri Lesti Kejora Pemeriksaan berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan Lantas apakah CCTV lempar bola biliar ke Lesti Kejora bakal bisa menjadi barang bukti juga dalam kasus ini Ya jadi video yang beredar terkait bola biliar itu salah satu alat bukti yang disampaikan saudari Lesti Kejora Untuk memperkuat adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga Ungkap Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan di Polda Metro Jaya Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi bukan hanya saat yang bersangkutan lapor ke polisi Kemudian salah satu bukti yang dimiliki oleh pelapor pelemparan bola biliar itu Dalam video yang beredar itu betul salah satu alat bukti sambung surpan Hari ini kan diperiksa Rizky salah satu yang ditanya kepada yang bersangkutan dan alat bukti dari pelapor yang disampaikan Nanti kita lihat yang bersangkutan mungkin melakukan penolakan tapi polisi bekerja menggunakan alat bukti jelasnya lagi Sementara AKP Nurma Dewi Kasiumas Pol Res Metro Jakarta Selatan Menyebut video dugaan pelemparan bola biliar itu tidak berhubungan dengan laporan KDRT Lesti Kejora Jadi itu yang dilaporkan KDRT kalau itu beda lagi Dan beda tempat, jam, dan hari Jadi beda katanya Nurma menegaskan video pelemparan bola biliar itu berbeda konteks dengan materi penyedikan laporan Lesti Kejora Beda? Mungkin itu gak masuk materi yang dilaporkan katanya lagi Beredar kabar polisi jemput taksa Rizky Dilar buat Lesti Kejora Beredar kabar bahwa Rizky Dilar dijemput taksa oleh polisi hingga dua kelas di Kejora menangis Informasi tersebut diketahui dari indahan akun bernama Ghost Bila manjik jari media sosial Facebook Dalam foto peratinjau alias thumbnail diperlihatkan sosok Rizky Dilar Memakai baju tahanan orangnya dengan tangan terborgol Rizky Dilar juga terlihat dikawal dua polisi Ada pula foto saat Lesti Kejora tampak menangis Begini narasi yang dituliskan dalam thumbnail dan caption unggahan tersebut Semua tak menyangka ratusan polisi jemput Rizky Dilar Tangisan Lesti Kejora pecah tulis caption tersebut Baru saja Lesti pulang dari rumah sakit Rizky Dilar langsung dijemput paksa polisi Tulis keterangan dalam foto thumbnail Lalu benarkah klaim tersebut? Melansir dari laman turnbackhook.id Jaringan suara.com Klaim polisi jemput paksa Rizky Dilar hingga buat tangis Lesti Kejora pecah adalah salah atau tidak benar Faktanya belum ada pemberitaan resmi soal penangkapan Rizky Dilar oleh polisi Usai dirugan latihan tindak pidana KDRT Terhadap istrinya Lesti Kejora Selain itu video yang dibagikan pun menggunakan judul umpan klik Atau klik baik dan tidak sesuai dengan fakta yang ada Isi video tidak sesuai dengan judul Narator hanya membacakan isi artikel dari beberapa media Narator membacakan artikel berita sindoews.com dengan judul 5 polisi datang di rumah Rizky Dilar dan Lesti Kejora Ola TKP Dugaan KDRT Ada pula foto thumbnail tersebut merupakan hasil suntingan atau editan Foto ayah Lesti berasal dari artikel ketika hot yang tayang pada 2021 lalu Sedangkan potret lesti menangis berasal dari video kanal YouTube Rizky Dilar yang diunggah pada 5 Agustus 2021 Sementara itu foto persenil primob bergejar yang asli merupakan milik tribun jabar.id Dan gambar tahanan berasal dari artikel repuduka.co.id Gambar tahanan merupakan foto bandar narkoba asal Aceh yang ditembak mati di Medan pada tahun 2017 silam Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka kabar kerta IPF di Kejora Menangis Karena Rizky Dilar dicimput pasca oleh polisi adalah keliru Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!